Menanggapi tapi saya mau tanya dulu Pak Hensat, gimana nih? Satu putaran ya Prabowo gimana masih yakin, tapi sepertinya dua paslon yang lain melihat udah lah, kalkulasinya kayaknya gak nyampe lah, harus masuk ke putaran kedua. Ya pada saat Mas Gibran join Pak Prabowo, itu sebetulnya kalau dari matematika dasar tuh Prabowo plus Jokowi kan gitu kan, mestinya cepat 100% tuh. Ya kalau kita diskon karena anaknya presiden kan, mungkin 10. Kok diskonnya anak presiden sih? Ya kan bukan Jokowi nih, jadi Prabowo dan Gibran jadinya kita diskon 20-30% harusnya 70% cepat nih. Di awal tuh saya perkenalkan begitu, rupanya rakyat punya daya kritis juga untuk melihat lagi bahwa yang dipilih ini bukan Jokowi tapi Gibran gitu ya, dan Prabowo yang dikalahkan Jokowi dua kali. Maka berpikir kritis juga rakyat sehingga agak sulit Pak Prabowo menembus angka 40%. Jadi dengan angka seperti itu, nampaknya memang per hari ini di tahun baru ini masih agak sulit satu putaran. Kemudian kalau kita lihat debat, ini kan seru nih ya. Anies Muhaymin, ini Mas Anies lebih baik jauh dibandingkan penampilan Pak Muhaymin. Pak Prabowo Gibran, Gibran jauh penampilannya lebih baik dibandingkan Pak Prabowo. Yang mirip-mirip hampir sama tuh memang Ganjar Mahfud gitu. Nah tapi apakah kemudian serta menter mempengaruhi? Menurut saya belum, masih ada tiga debat lagi kan yang akan diperhatikan publik. Mustinya Gus Muhaymin dan Pak Mahfud MD pada saat debat melawan Mas Gibran kemarin, itu memperhitungkan Gibran sebagai penguasa di sana, sehingga mungkin latihannya harusnya tiga kali lebih keras dari Mas Gibran tuh. Anda nggak lihat bahwa Caimin maksimal dalam debat COOPRES? Saya rasa Caimin dua terbebaninya. Yang pertama terbebani karena tampil bagusnya Anies Baswedan gitu ya, jadi dia merasa dia harus tampil seperti Mas Anies. Kemudian yang kedua nampaknya dia agak demam panggung dan gugup. Soalnya Caimin loh? Iya, melihat Mas Gibran bisa jalan-jalan, melihat Pak Mahfud pakai baju daerah, mungkin itu agak berpengaruh juga ke dia. Sehingga di awal saja, saya ingat pada saat pembukaan itu, saya rasa enam kali dia bicara tentang selepet itu, sambil kami-kami juga mikir ini selepet yang mana? Selepet sarung atau selepet baik katapel tuh? Jadi macam-macam juga. Jadi memang masih banyak faktornya yang bisa membuat turun naik suara rakyat ini. Satu lagi, generasi Z anak muda ini menarik. Di FGD-nya Kedai Kopi, nah ini kan banyak anak-anak muda juga yang menyaksikannya. Mereka memang punya pilihan. Tapi, ternyata mereka juga akan bertanya kepada Bapak Ibunya, ini kira-kira saya pilihannya benar nggak? Sudah benar belum kalau si A, B, C gitu ya? Memang dia punya pilihan, tapi di hari hanya untuk mempermudah hidupnya mungkin ya, dia tanya tuh ke Bapak Ibunya, ini kalau saya pilih si A, B, C, D, ini oke nggak nih? Terus boleh nggak, bisa nggak gitu? Ya walaupun kita nggak pernah tahu ya, nanti dia di bilik suara itu akan coba terus apa, tapi dinamikanya, ini menurut hasil suvei Kedai Kopi, justru banyak yang akan menentukan pada hari H. Jadi saya kebayang, jangan-jangan di bilik suara itu bisa saja, pindah-pindah di suaranya, walaupun memang sudah ada yang sure gitu ya, sudah sure ke Mas Anis, sudah sure ke Pak Prabowo, sudah sure ke Mas Ganjar. Oke, Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.